Bagaimana rasanya tinggal di tengah tumpukan sampah? Itulah yang dirasakan oleh sebagian warga Bekasi, Coba Rat. Sudah ada Priscilia Claudia di Kalibintara, Jakasampurna. Priscil, apakah hingga siang ini sampah masih menggunung di sana? Ya, tumpukan sampah ini masih terlihat menggunung dan juga aliran air ini tersumbat karena adanya limbah sampah yang juga menumpuk di Kalibintara, Bekasi. Seperti ini kondisinya kalau bisa kami gambarkan, ini dominasi sampah yang menumpuk di aliran Kalibintara ini adalah sampah plastik sehingga juga ini bisa terlihat ketebalan sampah yang menutupi ataupun menyumbat aliran Kali dan memang untuk sumbatan ataupun adanya tumpukan sampah ini bahkan mencapai 500 meter panjangnya dan memang untuk lokasi dari Kalibintara ini memang berdekatan dengan gerbang tol Kalimalang 1 sehingga kalau terlihat visual dari tol sendiri ini cukup mengganggu dan juga kami sendiri bisa mencium seperti apa pekatnya bau sampah yang ada dan menumpuk di Kalibintara ini dan juga Kalibintara ini dengan tumpukan sampah yang juga menyumbat dari sungai ini juga mencemari lingkungan yang ada di sini di mana memang di dekat dengan Kalibintara ini terdapat permukiman penduduk dan juga TPS liar yang di mana juga ini banyak sekali tumpukan sampah kami temukan dan sampai saat ini kami juga belum melihat adanya petugas kebersihan yang melakukan penanganan namun tadi kami melihat ada petugas jasa marga yang sedang melakukan proyek penataan sepanjang jalan tol Kalimalang 1 dan tadi menurut penuturan petugas bahwasannya mereka ini sedang membuka saluran air baru seperti ini lokasinya tepat di samping saya saluran air baru yang akan dibuka nantinya juga untuk mengantisipasi ketika musim penghujam datang kemudian juga air yang ada di lahan tol Kalimalang 1 ini bisa teraliri dengan baik dan juga mengantisipasi adanya bencana longsor di lokasi ini sementara demikian Sylvie kembali ke Anda di studio ya semoga cepat ditangani terima kasih Preselia Claudia melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat